Hai halo halo Waalaikumsalam Hai Mbak Yuni maaf ganggu sebentar saya senang aneh ganggu wongin apa saya dulu pernah pernah telepon Mbak Yuni saya mau tanya waktu saya itu loh yang mau nge-break itu mbak-mbak Yuni ya so railing sing nelpon satu hari ini rong atus wong ada apa itu saya mau tanya itu saya dulu kan tapi sudah lama sekali ada kalau 10 tahun itu saya pernah nge-breakan tapi sekarang ini saya mau nge-break lagi apakah masih bisa saya apa visa saya turun masih turun gitu masih bisa enggak sama enggak tak wajar lho Mbak mau pikir aku kita tukang dukun apa pegaya migrasi nggak tak kalau visa bisa turun apa enggak eh lebih itu arah-aranya bisa ngasih dulu dulu sejelas Rai bisa ngasih solusi nggak saya bingung ini mbak yang saya saya dulu yang yang telepon jenengan yang itu loh yang saya minta uang buat buat ke dokter dia marah-marah semuanya itu pas saya di udara dulu itu sama majikan saya itu lomba yowes ing anggap aja saya ingat yang itu致ini sampai ingin nge-break karena ada apa ini iyamma terus marena sama ini karena kita ada aku imigrasi sama ambis ophora iya masih bisa apa enggak gitu sekarang karena saya dulu pernah nge-break juga sih tapi sudah-sudah lama sekali sudah 10 tahun oke menurut pandangan saya menurut ramalan saya jadi ini mau bisa jadi bingung saya enggak ini iya, lalu saya mau pikir aku kalau ingin menuju enggak, saya dulu kan pikiran saya bingung terus saya telepon Mbak Yuni bisa tenang lagi terus ini tadi, ini saya bingung lagi gitu loh karena saya mau balik lagi ke majikan saya yang dulu, yang 6 tahun di Kennedy Town itu gitu loh masih mau ambil saya lagi bagi kok percaya omongan Miss Yuni Mas Yuni ini ngedabus atau labab iya percaya enggak, saya tuh dulu soalnya saya bingung banget kan habis telepon Mbak Yuni tuh saya tenang gitu loh, saya bisa tenang sampai sekarang, terus ini tadi kok saya ini tadi habis ditelepon sama majikan saya yang dulu itu, katanya itu Ejeni tuh belum bisa ngasih jawaban gitu loh terus makanya saya lagi bingung nih tadi terus aku telepon Mbak Yuni nih oh jangan tenang loh pokoknya aku harus memperdalam ilmu ilmu pelet atau ilmu persilatan nih oke, satu hal lagi Samen bekerjaan disitu berapa lama sayang? saya dikerja disini di di Nurpoint disini sekarang ini 7 bulan sebenarnya kalau 7 bulan itu waktu yang sangat dekat tapi enggak apa-apa kamu pulang Indonesia enggak masalah sih tapi kalau saya nanti nge-breaknya saya apa itu mikir itu bulan 4 besok itu saya pulang ke Indonesia gitu loh jadi kalau sampai sampai bulan 4 itu 9 bulan disini sorry oke, berarti kalau Samen pulang Indonesia enggak masalah sayang boleh gaya majikan muweti apa ejen muweti suruh proses ke aku oh gitu jadi masih bisa ya? bisa kalau imigrasi ini kalau tak dukun enggak tak ngebong di posak ton ya emang akambililah saya bisa tenang loh soalnya dulu itu saya juga bingung sekali karena majikan saya kan juah banget kan mis ini kok cerahnya minta ampun itu saya dulu perjanjian pertama kali perjanjian kan disini kan boleh sholat karena pembantunya dulu itu juga sholat eh ternyata aku masuk disini dulu aku sholat itu saya sholat itu wah rah-marah cek itu tapi sekarang ini saya dia walaupun aku saya sholat dia marah-marah aku biarin aja sampai saya itu mau dikeluarkan terus kemarin itu saya tantang di jalan mis di jalan itu marah-marah sama saya itu wah terus saya tantang sekalian terus sampai sekarang enggak pernah enggak pernah marah sama saya tapi saya masih berat majikan saya yang dulu gitu loh yang saya dulu kerjaan gede keceplung kalian timbang golek gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge berarti ratomelo aku iki wong aku serah kerjaan di agent berbulan-bulan tetapi pengangguran nih aku lho di rumah saya oh itu saya kemarin itu minggu berapa ya minggu pertama minggu kedua kemarin itu mau kejiin wan iya selamat mau cari enggak aku enggak ada enggak kerja kamu cari dek 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 youtube itu rumah singgah unit TKW Hongkong loh oh oke oke nanti nanti kalau ini saya rencana lah itu bulan 4 tanggal 15 itu keluar dari majikan gitu loh langsung pulang ke Indonesia lah ya kamu sebelum sebelum pulang kamu proses dulu jadi ntar nunggunya di Indonesia biar enggak lama agent lain enggak bisa bantu kamu golewna aku enggak karu imigrasi tak bong no dupo saton terima kasih banyak ya mis sekarang ini saya bisa bisa tenang kok bisa bisa tenang setelah misi ini memprediksi tentang visa mau pikir ini aku dukun tenang ya Tuhan tapi benar mis saya kemarin itu yang dulu itu saya bingung tanya sana sini sana sini tambah bingung terus saya dikasih tahu sama toko Indonesia saya belanja kan katanya suruh hubungi misi ini tapi sekali saya hubungi misi ini terus misi ini langsung telepon saya itu saya bisa tenang pikiran saya terus saya terus sampai sekarang ini baru saya bingung lagi ini tadi mas lawisa restu lobon mas misi ini beyo 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 malah dati dati dukun peranakan barang ini somben benar 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 bisa tenang akim gitu loh mis oh iya makasih banyak misi atas penjelasannya nanti kalau ini saya cari nanti kalau di Indonesia saya nanti kalau berangkat itu mau telepon apa telepon misi ini kalau saya mau pulang ke Indonesia nanti karena itu kalau itu kalau dupo ya mbak ya andik pura ya mbak ya kalau dupo itu kalau dupo ngembongan leyan kabe ya Allah mis alhamdulillah mis ya makasih banyak oke alhamdulillah atas penjelasannya oke bapak assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke jadi alhamdulillah bisa tenang jadi ini oke buat mbak yang di luar sana saya tegaskan sekali lagi saya ini bukan punya ilmu dukun saya juga bukan peramal dan saya bukan keturunan tukang tukang alhinucum ya jadi saya cuma memperkirakan aja ada yang benar ada yang salah jadi full totalitas percayakan sama saya tapi syukur alhamdulillah diantara telpon yang banyak masuk jarang sekali saya bisa angkat tapi mbaknya ini saya selalu angkat jadi kadang-kadang memang kepercayaan keyakinan dan kejujuran itu memang sangat-sangat diperlukan ya dan syukur alhamdulillah jika saya bisa membantu kalian karena bagi saya adalah berkat yang paling indah adalah berbagi terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua malu hidup bahagia dan terima kasih bye-bye